Dengan mata kita bisa melihat indahnya dunia, bahkan cinta pun datangnya dari mata turun ke hati. Nah, makanya penting sekali untuk menjaga kesehatan mata. Apalagi di masa pandemi ya, mata mengambil peran untuk meespresikan diri kita. Oleh karena itu, jangan sampai terganggu pelihatan kita ya. Betul sekali dokter, kali ini kita akan membahas tentang mata dan kaca mata ya. Setelah kesehatannya bersama dengan Dr. Helda, Puspita Sari, spesialis mata. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita tanya nih, kita akan bahas dulu tentang kesehatan mata. Nah, berikut tayangannya. Oke, oke. Ternyata langsung pertanyaan ya. Oke dokter. Dok, ini membaca dalam kondisi kurang cahaya atau remang dapat merusak mata. Ini fakta atau mitos? Sebenarnya itu mitos dok. Mitos dok? Mitos. Mereka mengubah fungsinya itu sebenarnya tidak. Dia tidak merusak. Cuma mungkin dia menimbulkan lebih kekelelahan seperti itu. Karena kan kalau dalam kondisi gelap itu mata ini kayak seperti kalau kita tuh kalau otot kayak kita kayak angkat beban berkali-kali gitu. Jadi, ujung-ujungnya ke mata lelah. Cuma kalau untuk merusak dari struktur matanya sendiri sih enggak sih. Oh, lebih ke mata lelahnya ya dok ya. Iya. Nah, katanya juga nih dok kalau misalkan baca sambil tiduran. Nah, ini katanya juga dapat merusak kesehatan mata nih dok. Kalau baca sambil tiduran itu tidak. Jadi itu mitos ya dok ya. Jadi dia lagi-lagi dia tidak merusak ya. Jadi enggak mengubah si struktur matanya. Tidak mengubah fungsinya. Cuma lebih ke kelelahan itu utama. Karena kadang-kadang kalau kita tiduran mungkin kita secara enggak sadar memajukan si... Lebih dekat ya. Iya, kalau kita memajukan otomatis kan akomodasinya akan lebih kita mainkan terus. Nah, itu ujung-ujungnya lama-lama jadi mata lelah gitu. Dok, sebetulnya ketika kita membaca itu berapakah jarak yang disarankan? Jaraknya sekitar 30-40 cm lah. 30-40 cm. Dengan penerangan yang cukup ya. Jadi memang penting sekali untuk menjaga jarak juga dok ya ketika membaca. Karena memang mata kita kan bola matanya itu bisa membulat dan memipi dok ya. Makanya penting untuk bisa menjaga jarak ketika membaca. Nah, dok ini juga ada yang mengatakan terlalu sering di depan komputer atau menonton televisi akan merusak mata. Ini fakta atau mitos? Mitos. Mitos ya. Apalagi kalau menontonnya hidup sehat ya. Iya, benar. Jadi sebenarnya bukannya kalau kita banyak menonton TV, kita di depan layar gadget itu terus jadi rusak mata bentuknya gitu ya, fungsinya. Enggak, cuma memang lebih ke seperti tadi yang saya bilang, itu lebih ke mata lelah utamanya. Jadi bisa muncul keluhan kayak dry eye, mata berair, rasanya kayak matanya tuh perih, seperti itu. Begitu sih dok. Oh, begitu. Nah, tapi kan dok, kita sering denger ya dok ya, nah ini ada radiasi dari layar, katanya terhadap buruk terhadap matanya itu gimana dok? Katanya blue light dok. Ya, blue light filter ya. Boleh lah dikasih blue light filter di kacang mata, cuman overall intinya kita mau kasih blue light filter di kacang mata kita, tetap kalau nggak ada jeda istirahatnya setiap 20 menit, istirahat 20 detik untuk lihat jauh sekitar 20 kaki, tetap akan ada mata lelah gitu. Tapi kalau misalnya untuk radiasi sampai merusak ke mata sendiri sih, saya sih belum dapat untuk jurnalnya seperti itu ya dok ya. Dan juga katanya untuk jarak ketika kita menonton TV itu lima kali panjang diagonal TV dok, seperti itu ya. Berarti itu harus diterapkan ya, betul-betul ya. Penyamanannya ya. Nah, untuk mengurangi si mata lelah tadi dok ya. Nah, mau ngomong-ngomong tentang mata lelah ya dok ya, sebetulnya akibat terburuk dari mata lelah itu apa sih dok? Bisa sampai mual muntah loh. Mual muntah. Oh, jadi sebetulnya tidak berpengaruh pada kayak minus. Ya, itu kalau misalnya minus itu kan, sebenarnya intinya kalau mata minus itu karena si bentuk bola matanya sendiri itu panjang gitu ya. Terus mungkin kelengkungannya juga dia beda kelengkungan korneanya. Itu pada dasarnya. Cuman mungkin kalau untuk lifestyle-nya, kalau dia banyak aktivitas dekat, ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa itu dapat memicu untuk terjadinya minusnya ini bertambah cepat gitu. Cuman tidak selalu seperti itu sih. Jadi ya sebenarnya bukan mandatori begitu gitu dok. Baiklah. Jadi memang mata ini penting sekali dok, makanya letaknya di kepala kita ya. Iya benar, penting banget ya. Dok, ini juga cukup banyak nih anggapan di masyarakat yang sudah menguat cukup lama dok ya. Kalau kita banyak makan wortel, itu bisa meningkatkan kesehatan mata. Ini fakta atau mitos? Ya, kalau banyak makan wortel meningkatkan kesehatan mata itu iya. Cuman maksudnya kalau untuk yang banyak orang berada itu mitos ya saya bilang. Jadi gini, enggak cuma wortel aja gitu. Ya emang benar sih wortel, betul gitu. Cuman kalau hanya wortel saja itu mitos gitu. Karena dia masih ada yang lainnya kan. Masih ada kayak mungkin yang vitamin C-nya, vitamin A yang lain gitu kan. Terus lutein, kayak gitu. Jadi enggak cuma hanya nanti anaknya dikasih wortel terus supaya sehat. Nah itu jangan, itu mitos. Dan tentunya cukup banyak makanan yang mengandung beta-carotene dok ya. Ya, enggak cuma wortel. Betul, jadi banyak. Ya, harus bervariasi ya dok ya. Nah ini kita selanjutnya bertanya terkait kacamata nih dok. Nah katanya dok kacamata ini harus terus dipakai. Kalau enggak dipakai ini akan semakin parah nih keluhan dari matanya ini. Fakta atau mitos? Itu mitos sebenarnya sih dok. Mitos? Ya, jadi memang kalau kacamata tidak dipakai pastinya dia akan lebih burem ya. Itu pertama. Kalau dia burem dia berusaha untuk memfokuskan penglihatannya. Lama-lama apa? Jadi mata capek. Nah memang sih kalau memang dia dasarnya basicnya ada minus. Dari genetiknya juga ada riwayat minus. Terus dia banyak aktivitas dekat. Kemungkinan untuk kearah minusnya bertambah itu ada. Tapi bukan berarti kalau kacamata tidak dipakai dia akan bertambah terus. Tidak selalu gitu. Jadi itu sebenarnya ya cukup kita bilang mitos gitu. Tapi enggak cuma pure mitos ada belakangnya sebenarnya. Ada kaitannya juga ya. Tentunya kalau kita tidur, mandi, dilepas dong kacamata. Dilepas. Matanya juga merek dong. Oke dok, ini juga cukup banyak nih yang mengatakan. Kalau kita melihat laut atau pemandangan hijau dapat membantu menyembuhkan rabun jauh. Nah ini pangkat atau mitos dok? Banyak banget tuh saya dapat kayak gitu. Mitos ya dok ya? Mitos ya? Karena kan kacamata tuh intinya bukan disembuhkan. Tapi kita pakai kacamata tuh kayak kita pakai tongkat untuk alat bantu gitu dok. Jadi kacamatanya adalah alat bantu supaya kita bisa melihat untuk lebih jelas. Bukan disembuhkan seperti itu. Kalau untuk masalah kita lihat jauh, kita lihat ke pemandangan hijau, itu sih lebih karena supaya mata kita tidak lelah. Tadi yang saya cerita itu. Kalau dia melihat jauh tuh mata kita akan relaks. Nah otomatis juga kitanya jadi lebih nyaman. Kayak gitu sih. Mungkin yang mau cari-cari alasan kali. Dok, ini biar matanya sibuk kita mau piknik deh ke laut aja. Healing gitu kan. Jangan sampai ya. Jangan sampai melihat sebut di kejauhan tampak, tapi lihat gajah di dekat itu nggak nampak. Wah, itu bahaya banget ya. Nah, ini untuk orang yang sudah minus dokter. Nah, mata minus ini bisa disembuhkan dengan obat. Ini fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos. Kalau obat tetes dok, gitu kan. Suka banyak. Terus ada lagi kacamata-kacamata ion ya. Yang kecil-kecil bolongnya tuh. Benar? Iya, nggak tuh mitos. Mitos ya. Iya kan benar tadi yang saya bilang kan. Intinya kacamata itu tidak disembuhkan. Tapi kacamata ini adalah alat bantu untuk melihat supaya lebih jelas gitu. Kalau misalnya kita tidak membuat kacamata, pilihannya adalah beda refraktif. Contohnya kayak lasik, kayak gitu. Atau mungkin kita ganti si lensa mata kita jadi kayak orang operasi katarak, cuma dia untuk yang ini clean lens gitu. Seperti itu. Itu tapi bukan menyembuhkan ya. Tapi intinya kayak menggantikan kacamata kita gitu. Menggantikan fungsinya. Ya dokter, nah ini selanjutnya dokter nih. Kondisi mata seperti apa sih dok yang memang harus membutuhkan nih? Selalu pakai kacamata atau bahkan mungkin sampai harus dioperasi lasik seperti tadi yang dokter bilang. Nah kita akan membahasnya, tapi sebelum itu kita akan kembali lagi tetap di Hidup Sehat.